Intro Anda kembali di Anjusore, pemirsa tim gabungan independen pencari fakta meminta PSSI bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober yang lalu. TGPF juga menyebutkan gas air mata menjadi pemicu banyaknya korban jiwa dalam insiden Kanjuruhan. Sejumlah fakta tragedikan Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang perlahan mulai terbuka. Hasil itu dituangkan dalam laporan yang telah diserahkan oleh tim gabungan independen pencari fakta ke Presiden Joko Widodo Jumat 14 Oktober 2022. Dalam laporan itu, TGPF memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan pengurusnya bertanggung jawab dan jangan berlindung dibalik aturan yang mereka buat. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub-organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi. Maka naik ke asas, tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus Populi Supremalex, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjai-injai. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus kancuruhan ini. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk meneruskan penyelikan terkait temuan TGIPF. Sementara terkait dugaan gas air mata yang menjadi pemicu banyaknya korban di tragedikan juruhan, saat ini masih diperiksa oleh Bandar Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu, tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor tersebut. Tim Liputan AINews melaporkan. TGIPF meminta para pengurus PSSI bertanggung jawab atas tragedikan juruhan dan bahkan meminta mundur. Apakah semudah itu merombak ke pengurusan PSSI? Apa yang harus dilakukan untuk mereformasi federasi yang menaungi sepak bola Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Akmal Marhali, anggota tim gabungan independen pencari fakta yang sudah hadir di studio. Selamat sore, Pak Akmal. Selamat sore, Adep. Selamat sore. Kita juga sudah bergabung bersama kami, peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto, atau yang lebih dikenal dengan Eko Maung, dan Komite Eksekutif PSSI periode 2015-2019, Gusti Randa. Selamat sore, Pak Eko dan Pak Gusti Randa. Selamat sore. Selamat sore. Pak Eko, suara saya sudah terdengar? Oke, siap. Kita mulai diskusinya, pemirsa. Saya pertama ke Bang Akmal. Bang Akmal, rekomendasi dari TGIPF jelas, bahwa harus ada yang bertanggung jawab memperhatikan asas moral. Ya, betul. Nah, khususnya di tubuh PSSI. Sebenarnya seperti apa yang didorong oleh TGIPF? Ya, ini kan problemnya memang benar. Kasus ini gas air mata menjadi penyebab utamanya terhadap meninggalnya 132 orang di standiurkan juruhan. Tapi, titik awal permasalahan itu ada di sepak bola. Karena ada pertandingan sepak bola di situ, artinya ada PSSI di situ sebagai pemilik sepak bola di Indonesia. Kemudian juga harusnya punya peran penting untuk mempertanggung jawabkan ini semua. Tadi dikatakan oleh ketua tim TGIPF bahwa Solus Populi Supreme Leg Exo, bahwa keselamatan manusia adalah paling utama di situ. Dan ini yang menjadi tanggung jawab moral yang harus dikedepankan bahwa ada 132 orang yang meninggal dunia, maka harus ada yang bertanggung jawab. Nah, sejauh ini dari hasil investigasi tim pencari fakta, sering lempar tanggung jawab dengan berbagai dali dan alasan. Entah itu alasannya regulasi, entah itu arasan statuta PSSI, entah juga itu alasannya adalah kontrak-kontrak dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang bertanggung jawab, maka kita menyerukan asas moral bahwa semua yang terkait dengan PSSI, baik itu ketua umum dan juga EXO, kita harapkan menunjukkan diri untuk kemudian kita berbenah terhadap sepak bola kita. Karena ini adalah soal moral. Moral harus diutamakan karena sepak bola kita harus juga punya empati terhadap korban jiwa yang ada saat ini. Bahkan sampai sebelum kemarin, PSSI tidak melakukan apa-apa untuk menyatakan misalnya berbela sungkawa atau memberikan solusi-solusi terhadap apa yang akan dibenahi oleh sepak bola kita. Yang ada adalah langsung do the point bahwa sepak bola atau kick off harus dijalankan lagi tanpa kemudian memperhatikan trauma healing terhadap korban-korban yang ada di lapangan. Oke, baik. Saya garis bawahi pengurus PSSI diminta mundur. Pak Agusti Randa, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda sependapat? Ya, terima kasih. Semangat, sorry. Kalau dalam konteks, apa namanya, jujur kita hari ini, setelah TGIPF memberikan rekomendasi kepada Pak Presiden, saya ingin menggasuhkan itu dulu ya. Kalau masalah mundur-ngak mundur, itu saya kira hal yang alai. Tapi TGIPF ini, menurut saya, dengan Kepres ya, kalau tidak salah Kepres ya, aku akan tahu. Artinya mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Namun kalau saya membaca rekomendasinya, ya ini ngambang juga, TGIPF. Kenapa saya bilang ngambang? Contoh tentang pertanggung jawaban. Ada pertanggung jawaban orang. Nah, kenapa? TGIPF kan sudah punya TGIPF. Kalau dalam konteks sepak bola, tunjuk hidung saja, sampai harus tanggung jawab. PSSI itu kan bukan hanya Ketua Umum dan Expo. Apalagi dikatakan pemurus PSSI dan sub-sub PSSI. Sub-sub yang mana? Yang satu, itu tanggung. Yang kedua, kenapa TGIPF kok lebih mendominasi persoalan sepak bolanya? Tapi kenapa itu masalah kepolisian yang menembak air mata? Berapa sih jumlah persoalan kepolisian yang menembakkan air mata? Ada berapa orang? Itu nggak disebutkan juga. Lalu bagaimana dengan tentara? Tentara juga ada itu. Bahkan kalau kita melihat Pak Panglima, Pak Kapolri, itu langsung menyatakan nama-namanya. Jadi, menurut saya TGIPF dengan kekuatan Kepres dan Bimbi-Bimbi masih tanggung ya. Meskipun itu bagus, ya udah bagus. Nah, sekarang pertanyaannya apakah PSSI harus mundur? Ya, gini. Kalau mundur, persoalannya itu mungkin mudah ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah, misalnya. Ya, harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu yang kita kejar, bukan yang mundur. Karena kenapa? Kalau kita lihat durasi kepemimpinan Iwan Mamat Iriawan, itu sampai tahun 2003. Sebentar lagi. Ibaratnya, 2002 ini tinggal dua bulan nanti. Ya, 2023 itu memang ada Kongres luar biasa. Yang disebut ekstra kongres dengan satu agenda memilih ketua umum dan jajarannya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kalau cuma seluruh mundur, itu namanya orang seluruh pas tanggung jawab. Sementara diminta pertanggung jawabannya. Nah, ini kan incontrario. Oke, jadi poin Anda, maksud Anda seperti apa pertanggung jawabnya? Gini, kalau kita misalkan pertanggung jawaban, tentu PSSI diminta pertanggung jawabannya tentang tragedi kanjuruhan. Saya pertama kali ketika tragedi kanjuruhan ini, saya katakan semua regulasi kita ada. Semua regulasi kita ada. Regulasi apa? Tentang safety stadium ada. Ya, tentang apa? Tentang regulasi stadium itu sendiri, kita ada. kan ini yang tidak dikegakkan. Ini yang diabaikan. Nah, kalau kita bicara ini diabaikan, berarti kan orang. Kita bicara orang nih. Ya, bukan bicara institusinya. Saya lebih senang sebetulnya. Oke, kita melakukan reform terhadap PSSI. Reform aja. Orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak tidak paham itu apa namanya, ganti ya. Tapi jangan gini, ada tikus rumahnya dibakar. Jangan. Federasinya jangan. Tetapi kalau ada orang yang tidak kompeten, ini memang harus tunjukkan itu. Langsung tunjuk saja orangnya siapa, namanya siapa, langsung diminta bertanggung jawab. Begitu maksud Anda ya, Pak Gusti Randa? Betul. Misalnya kayak security officer sudah tunjuk namanya. Pantel sudah tunjuk namanya. Lalu tunjuk lagi dong. Siapa yang bertanggung jawab. Baik, baik. Saya kembali ke Bang Akmal. Bang Akmal, langsung tunjuk saja orangnya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Ya, sebenarnya yang kesimpulan yang disampaikan kepada teman-teman. Ada kita 136 halaman. Sebenarnya ada di situ pendahuluan, perencanaan, saat kejadian, dan pasca kejadian. Semua itu dijelaskan semua. Seperti yang diinginkan Bang Gusti itu. Tapi permasalahannya adalah kita ini, TGIPF, bukan lembaga hukum. Yang kemudian harus mengeksekusi bahwa si A bersalah, si B bersalah, si C bersalah. Kita merekomendasikan untuk masuk ke proses hukum. Sebagai contoh misalnya, PSSI dalam hal ini bersalah. Ada undang, apa namanya, sebagai korporat, misalnya, PSSI itu kena kasus masuk dalam pidana korporasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Di situ korporasi punya tanggung jawab di situ. Nah, kemudian, LIB juga ada salah korporasi. Selain masalah orang per orang tentunya nanti. Termasuk misalnya polisi, makanya kemudian Pak Mahfud menyampaikan setelah ini akan mungkin ada tersangka lagi. Itu adalah kode sebenarnya. Tapi kita tidak bisa kemudian menyebut orang per orang karena kita bukan lembaga penegak hukum. nanti semua itu diserahkan kepada penyidik-penyidik yang akan melakukan itu semua, termasuk sporter. Bahkan ada disebutkan di dalam laporan situ orang yang masuk pertama kali, memicu. Orang yang kemudian melemparkan gas air mata. Orang yang membakar mobil polisi. Orang yang termasuk melempar barak kuda yang membawa pemain persebaya. Itu semua ada di dalam laporan. Artinya semua catatan sudah ada, semua data dan fakta ada, sudah direkomendasikan juga. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Baik. Saya ingin ke Pak Eko Maung. Pak Eko, seperti apa menurut Anda sejauh mana negara atau TGPF ini bisa melakukan intervensi untuk melakukan reformasi di dalam tubuh PSSI yang notabene-nya katanya sudah ada statuta FIFA berlindung di balik statuta FIFA pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Seperti apa? Baik. Ya oke, jadi ini terlepas dari puas tidak puas ya. Banyak yang tidak puas termasuk Bapak Gusti Randa ya. Tapi secara umum saya melihat bahwa hasil hasil kerjaan dari tim ini ini sudah cukup pemrehensif ya. Karena ini menyentuh tiga aspek. Moralitas, lalu juga pertanggung jawaban pidana, dan juga pertanggung jawaban terkait hal-hal prosedural. Jadi sudah oke sih. Sudah oke ya. Dan sebetulnya eksekuturnya memang bukan tim ini, tapi institusi yang diberi rekomendasi. Makanya ini ada setingkat menko ya. Pak Mahkud MD. Nah, dari mulai logika seperti ini, akhirnya kan kita ngomong nih, PSSI, intinya kan PSSI dijadakan bersalah, harus bertanggung jawab. Perombakan oke, itu suatu keniscayaan. Tapi tetap yang jangan dilupakan adalah untuk merombak PSSI ya, ini tetap harus melalui cara-cara konstitusional. Dalam artinya kan yang dikatakan oleh Pak Mahkud betul gitu. Memang tim ini, bahkan pemerintah, nggak bisa memaksa mundur Pak Iwan Bule, mengganti Pak Iwan Bule, nggak bisa gitu. Yang bisa dilakukan adalah mendorong adanya kongres luar biasa, karena untuk pergantian ketua umum memang harus melalui kongres luar biasa. Nah, para voters ini dong, makanya, kalau misalkan mereka masih susah gerak, ya gimana caranya kalau pemerintah mempengaruhi saja, pemerintah kan punya apa, punya kekuatan, punya power gitu, punya jaringan, punya relasi. Nanti Bang Akmal nih teknisnya, gimana sih cara mempengaruhi voters-voters ini untuk pemerintah melakukan kongres luar biasa. Kalau dilakukan melalui kongres, nggak ada intervensi. Itu konstitusional. Oke, artinya yang harus didorong adalah melalui kongres luar biasa tadi menurut Anda? Iya, melalui kongres luar biasa. Itu harus dilakukan. Jadi nggak bisa, pemerintah tidak menghendaki ke pengurusan yang sekarang, lalu merombak, memaksakan kehendak, tidak bisa. Oke, bagaimana mekanismenya kemudian dari rekomendasi TGIPF kemudian bisa berujung pada kongres luar biasa? Seperti Anda? Seperti apa? Ya, saya pikir kalau secara teknis banyak ya, tadi makanya mempengaruhi ya, melalui pengaruh-pengaruh orang-orangnya pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pemerintah tidak boleh terlibat langsung. Mungkin untuk tahap pertama, untuk mundur ya, proses mundur juga itu harus konsolidasi gitu. Saya kan masih nggak tahu nih, Pak Iwan Bulem, menghendaki nggak mundur gitu. Karena apa? Karena yang namanya mundur itu, itu bukan sanksi, bukan sanksi hukum, itu tentang moral ya. Kalau kemarin kan ada petisi-petisi yang meminta Ketua Umum PSSI mundur ya, mungkin bisa diabaikan, karena itu mungkin tentang persepsi. Tapi sekarang ini kan, desakan mundurnya hasil kerjaan dari tim gabungan independen. Tentu saja, walaupun sama-sama diminta mundur, yang sekarang ini lebih legitimate sebetulnya. Apalagi, yang memerintahkan tim ini dibentuk adalah Bapak Presiden langsung. Ya, masa iya gitu ya, tim hubungan Pak Presiden, ingin Ketua Umum dan jajarannya mundur, masa diabaikan. Baik, baik. Saya ke Mas Gusti Randa. Mas Gusti, Anda setuju bahwa ini harus didorong dalam Kongres luar biasa agar tercipta reformasi di tubuh PSSI? Mas Gusti? Mas Gusti? Oke. Sambil menunggu Mas Gusti Randa, saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, ini bagaimana kemudian TGIPF bisa mendorong Kongres luar biasa untuk melakukan reformasi tubuh PSSI? Apakah itu mungkin? Pak Jokowi dalam pertemuan kemarin selama 30 menit menekankan bahwa semua kasus yang terkait kanjuruan harus disutuntas. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong hati-hati soal PSSI karena nanti dianggap intervensi. Makanya ketika itu kemudian rekomendasi kita adalah untuk tidak dianggap sebagai intervensi, maka kita menyarankan merekomendasikan untuk mengundurkan diri dan merekomendasikan untuk menggelar Kongres luar biasa. Artinya, bola saat ini ada di kaki para pemilik suara, para puter dan stakeholder bola. Mereka mau berubah terhadap sepak bola kita atau tidak? Ini yang kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme Kongres yang akan mereka sehat risih bersama. Kita tidak dalam posisi untuk mempengaruhi seperti tadi kata Kang Eko dan juga tidak dalam posisi untuk menekan sana-sini agar Kongres bisa digelar. Kenapa? Karena nanti ambigu dianggap kita yang ingin menjadi pejabat di PSSI. Ingin menggulingkan pengurus PSSI yang sini karena kita ingin punya ambisi ke arah sana. Nah, karena itu makanya kita dianggap independen. Ya, kita menyerahkan mekanisme itu kepada pemilik suara dan sebagainya. Dengan catatan disitu dalam rekomendasi disebutkan kompetisi tidak akan Liga 1, Liga 2, Liga 3 tidak akan mungkin bisa digelar selama rekomendasi yang ditetapkan kepada PSSI tidak dijalankan. Nah, ini kan menjadi catatan. Jadi, tinggal mau kompetisinya jalan atau tidak. Kalau mau jalan maka seluruh perubahan harus dilakukan termasuk soal regulasi, aturan termasuk soal kepemimpinan. Nah, ini yang menjadi PR yang bolanya ada di para pemilik suara stakeholder sebag bola kita. Artinya jika memang pemilik suara menginginkan terjadi perubahan di tubuh PSSI artinya mendorong KLB itu? Betul, itu kan artinya mau mendorong atau tidak itu kan terserah pemilik suaranya. Nah, itu kan misalnya kalau tidak didorong-dorong tidak diberi pengaruh bukan pengaruh secara langsung enggak ya setting saja kan pemerintah juga banyak sumber daya kalau tidak disuruh-suruh tidak akan ingat Pak Iwan Bule itu menang telak artinya para voters ini masih loyal sama Pak Iwan Bule nah itu nanti yang mendorong-dorong itu Kang Eko sebagai apa namanya stakeholder bola selama ini teman-teman semua mereka yang mendorong kalau TGFF yang mendorong nanti dikhawatirkan itu bagian dari intervensi itu saja itu yang diwanti-wanti jangan sampai kemudian dianggap seperti itu senjata itu yang akan digunakan dan akhirnya akan menjadi kontraproduktif nantinya gitu baik, kita dorong ke Kongres luar biasa kita masih akan melanjutkan diskusi kita sore hari ini jangan kemana-mana pemirsa kami masih akan kembali usai jadah berikut tetaplah di Anya Sore